Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 2 Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yusya bin Amun, Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Yeremia putra seorang imam lahir dan dibesarkan di Anatot, desa para imam 6 km di timur laut dari Yerusalem selama pemerintahan Raja Manashe yang jahat. Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yusya yang baik dan ia ikut mendukung gerakan pembaharuan Yusya. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa gerakan itu tidak menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh dalam hati bangsa itu. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi kerajaan selatan Yehuda. Ia melayani selama 40 tahun terakhir Yehuda, termasuk hari-hari terakhir sebelum Yerusalem dibinasakan dan umat Tuhan dibawa ke Babel, 627-586 sebelum Masehi. Ia melayani sepanjang pemerintahan Yusya, Yohahas, Yoyakin, Yoyakin, dan Zedekiah. Sepanjang masa itu, bangsa Yehuda memberontak terhadap Tuhan dan mengandalkan persekutuan politik untuk memperoleh kebebasan dari musuh-musuhnya. Yeremia mendesak bangsa itu untuk bertobat dari dosa mereka dan memperingatkan bahwa mereka akan sungguh-sungguh menderita hukuman karena menolak Tuhan dan hukumnya. Karena beritanya dan pengabdiannya kepada Tuhan, Yeremia banyak mengalami pertentangan dan penderitaan. Seperti ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 13, memang setiap orang yang mau hidup beribadah didalami Kristus Yesus akan menderita dianiaya. Demikianlah kita akan mengalami banyak tantangan, penderitaan, dan penganiayaan jika kita benar-benar hidup sesuai dengan firmannya. Have a wonderful day. May God bless you all.